Setelah lunasi aplikasi pinjaman online di AC Cash, dan mungkin buat teman-teman juga merasa, biasanya kan kadang kalau kita habis lunasin, kita langsung mengajukan pinjaman. Namun ketika kita mengajukan pinjaman, nah ini kenapa kok ditolak? Padahal kita sudah lunasi dan udah bayar sebelumnya. Buat teman-teman yang ngalami hal seperti ini, teman-teman harus tahu ya, ada beberapa faktor memang yang memang itu di luar wewenang kita. Tapi setidaknya kita bisa upayakan dan bisa mengetahui sih, sedikit demi sedikit, kira-kira apa penyebabnya. Yang pertama, apakah teman-teman pernah punya masalah seperti kayak telat bayar? Ataukah teman-teman punya masalah sebelum-sebelumnya, untuk pembayaran sebelum-sebelumnya? Apakah teman-teman sering telat gitu ya? Itu penting sekali, karena ini juga mempengaruhi banget ketika kalian mengajukan ulang selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian merasa tidak pernah telat sama sekali, apakah teman-teman terlalu cepat untuk mengajukan pinjamannya? Sebenarnya terlalu cepat ini tidak masalah, tapi memang untuk beberapa akun baru yang belum punya track record, yang baru pinjam sekali, ini akan sangat sulit sekali untuk dicairkan lagi, pinjamannya disetujui. Apalagi, buat teman-teman yang mungkin punya track record, ya, slick UJK, atau track record di pinjol-pinjol lain itu buruk. Saya juga tidak tahu apakah mereka share data, tapi terkadang kita pernah bermasalah di pinjol yang lain, di pinjol AC case ini mereka juga tahu, ya. Jadi, itu bisa teman-teman cari tahu dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya track record jelek juga, berarti pinjamannya tidak boleh terlalu dekat, nih. Ya, harus agak lama. Harus kasih jarak. Sebenarnya ini bukan faktor penentu 100% juga, tapi biasanya, pinjol-pinjol itu tidak cuma AC case saja, memberikan rentang waktu, gitu ya. Kadang, kayak aku laku, kredifu pun juga sama. Habis kita lunasi, mau langsung pinjam lagi, hampir 80% ditolak. Tapi ya, ada juga yang diterima, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kalian tidak terlalu dekat juga, semuanya aman, semuanya beres, ada faktor eksternal. Atau mungkin faktor eksternal bagi kita, bagi pinjolnya, bagi AC case-nya, faktor internal mereka. Yaitu sudah melebihi kuota pinjaman yang ada. Jadi, perlu diketahui ya, teman-teman ya, setiap aplikasi pinjol itu, saya rasa mereka kayak punya semacam, maksimal hari ini tuh mencairkan berapa. Atau mungkin bulan ini, per periode, kita nggak pernah tahu, karena mereka juga nggak pernah share. Karena nggak mungkin mereka duitnya unlimited, terus ngasih, nggak ada batasan. Nanti kalau di hari itu, banyak yang gagal bayar, gimana? Bisa kolaps perusahaannya. Jadi, pasti akan ada batasan, dimana kalau kalian apes ya, pinjamannya udah habis di hari itu, jatahnya, ya kalian tetap akan ditolak, meskipun track record kalian bagus sekalipun. Ya. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Biasanya, nunggu waktu yang cukup lumayan lama ya. Mungkin satu kali periode, atau mungkin dicoba seminggu, dua minggu, dan seterusnya. Ya, itu bisa jadi akan di-approve lagi. Selama tidak pernah ada masalah telat-telat sebelumnya. Kalau telat gimana? Kalau udah pernah galbayang agak lama, nah, itu sih kemungkinannya kecil sekali bakal di-approve pinjamannya. Jadi, jangan berharap akan di-approve, karena kecil sekali kemungkinannya. Kalau normal-normal aja, kemungkinan besar masih bisa di-approve. Oke? Tapi, saya ingatkan sekali lagi, SC Case ini banyak yang galbay, banyak yang resah juga, bukannya saya menjelek-jelekan, tapi ya memang begitulah aplikasi pinjaman online dimanapun. Sehingga, teman-teman harus memilah. Kalau pengen pinjam, coba cari yang pinjaman-pinjaman syariah, atau mungkin cari ke kerabat-kerabat atau saudara. Itu akan jauh lebih better dibandingkan berurusan dengan aplikasi pinjaman online. Memang, terkesan pinjol itu kayak semacam memberikan solusi yang cepat. Tapi, ya, bunga dan dendanya, tentu kalian harus pikirkan baik-baik. Harus dipikirkan secara matang dan bijak lah ya, dalam setiap tindakan yang berhubungan terkait masalah pinjol. Ya? Oke, semoga itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.